di channel vlog edisi kulinaria kita lagi ada di pabrik mie pabrik mie kirana kita ada beberapa varian untuk sargulisius terbaru terbaru enak ini ini mie nya seperti ini coba tunjukin masing-masing bahannya ini semua dari gluten free yang hijau ini dari daun kelor oh iya ini dari daun kelor ya semua dari sagu ini ada ini udah di ini dari ubi ungu ya ini lebih sekali seperti ini ya semua sehat gluten free ya bisa langsing ya bisa melangsingkan ya butri ini dan ini indeks gelelemiknya sangat rendah jadi kalau kita makan sagu ini tidak langsung jadi gula dia sepam jadi indeks gelelemiknya lebih rendah dari tepung beras tepung terigu dan tepung lainnya jadi yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik oke silahkan ini warna ini adalah dengan daun kelor ini 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 dari 4 varian ya kawan ini dari kunyit ini dari buah naga ini dari daun kelor dan ini yang original yuk rame-rame kita coba makan sini badan langsing oke mana rumahnya ya alamatnya ya alamatnya di buah fakta gading ini ini kunyit ya ini kunyit ini kunyit ini ini kita sekarang lagi menikmati bertepatan ada Bu Yeni ownernya ini terimakasih kemarin sempat ke Papua ya ya betul saya cukup lama di Papua dari persiapan pon dan pembukaan pon dan penutupan pon saya disana silahkan nah ini beberapa varian produk kita masuk ke peparnas juga jadi souvenir buat makanan yang sangat sehat kita punya makaroni makaroni dari sebaru ya ini namanya pertama kak ini termasuk pelopor dan memang belum pernah ada pertama kali pertama kali sagu Papua yang selama itu kalau yang ngobby nyanyi kita next time ada ada LED musik disini ya LED musik ditunggu ya di kindustri pabrik mie sakulisius di itu ditunggu dengan varian yang sehat seperti ini macam varian betul 30 varian iya 30 varian ada iya nanti ada musiknya ya ini minyak enak dan sehat ricky saya pertama bu jenny saya ricky hosada pertama makan mie sagu delicious yang sagu mempunyai kandungan vitamin yang sangat sehat sangat bagus untuk kesehatan manusia sangat terkenal sebelum ini saya sering makan sagu yang saya beli di Ambon tapi sekarang bisa langsung makan makan disini ya kandungan sagunya full disini dan sehat di kelapa gading ya di kelapa gading pemiliknya adalah ibu jenny jenny wijaya kita harus cobain ini wah ada warna-warna ya mie nya asik sehat kita perlu hidup sehat jaga stamina jaga kesehatan kita benar-benar yang paling memang adalah kesehatan siap padahal disini sudah agar bisa tidak perlu sampai ke Papua sudah bisa menikmati mie sagu asli Papua bersama varian-varian yang sangat bergizi ya jangan tunggu lagi wah langsung ya lihat nih langsung ada musiknya penyanyi penyanyi ini musiknya nih udah action musiknya lihat tuh launching tuh oh ya 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 kita di tempat ini udah sehat ada musiknya ini paling sehat segera datang ya 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 ini dari Papua suaranya 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 mana lagi lagi saya dihari kena jadi Paku Pak maksudnya ya Halo 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 Papua dari Papua ya Mbak selamat beberapa varian yang sangat menarik dari sabu langsung dari Papua ini ada kita lihat buah naga kemudian kunyer dan ada 30 team varian di sini Semuanya sehat Buat yang mau menjaga Sehatan, jangan ragu lagi Harus pilih sagu, karena sagu mempunyai nilai-nilai Indeks bagi ini Bulanya sangat-sangat rendah Dan juga pencanaan Di dalam tubuh kita itu Dia lama Buat yang kemar Kemudian bisa menambah grup osamin Itu juga sangat penting Buat kita yang mau jaga kesehatan Bisa menggantikan grup osamin dari sagu Oke Saya letih lana Disini aku ditemani Pak Reki Osada Reki Osada Trisumantri Ibu Jenny Pornernya Pelopor sagulisius dari Papua Untuk seluruh Indonesia dan dunia Sofi Lumayan Ini Santi 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 pilih yang mana Selamat menikmati Saya Reki Osada Selamat menikmati Sabu Mie sabu sangat enak dan sehat Selamat menikmati Dah Ya sudah Yang jadi Sampai dinikmati Pokoknya kita akan menikmati Langsung di lihat yuk, mungkin bisa di jum, di jum, di deketnya, di sehat ini. Nah, di jum, ya kita semakin umur, kita harus pandai-pandai bicara, di sehat. Langsung dimakan, gimana rasanya? Lekar, enak sekali. Pertama kali, makan Sagu Papua dalam bentuk pasta mie. Panis itu perlu makan Sagu setiap hari. Makan cepat menambah staminah tubuh, dan juga memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Karena sampai hari ini, Sagu ini adalah organik. Tidak ditanam dan masih di alam yang sangat-sangat berasri. Jadi tidak tersentuh, tidak ada polusi di hutan Papua. Nanti kalau yang mau dinyanyi, kita next time ada led musik di sini. Ya, led musik. Ditunggu ya, di Kindustri Fabrik Mii, San Colisius ditunggu dengan varian yang sehat sepertinya. Lalu, kita datang enak. Rereka, menikmati kan? Lalu, juga nyamanan. Dia menarik mereka benarkan. Kalau dari mahat, tapi bagus, repokris State kalian sendiri? Dia ter confessasi pada hutan, aku sedang membantu 생각해요. Terima kasih. 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 Terima kasih.